Rekaman video amatir ini diambil saat petugas Titres Krimsus Polda, Jawa Barat mengerbek SPBU milik Nabil di Cikalongwetan, Cianjur, Jawa Barat, Jumat siang. Dari hasil pemeriksaan petugas ditemukan rangkaian elektronik khusus yang di Printed Circuit Board pada mesin pengisian BBM. Alat ini akan memperlambat laju mesin ketika pengisian BBM. Akibatnya takaran BBM yang diterima konsumen berkurang. Tidak hanya SPBU di Cikalongwetan, Cianjur, Nabil juga memasang alat yang sama di dua SPBU miliknya di daerah Sumedang dan Sukabumi. Nah, untuk yang di TKP, itu kan ada empat SPBU. Dari empat, itu tiga SPBU yang dipasang. Ini kita baru satu yang diambil, dua nanti kita mau ambil. Kemudian selain di Cianjur, juga di Cipanas. Pasnya terbongkarnya taktik kecurangan oleh polisi SPBU nakal di kawasan Cikalong, Cianjur, Sabtu pagi sudah kembali beroperasi. Meski demikian, warga sekitar mengaku enggan membeli bahan bakar di SPBU ini karena merasa jumlah takaran yang diterima tidak sesuai. Sementara pegawai SPBU tidak mau memberi keterangan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pemilik SPBU. Saat ini, petugas Direkskrim Suspolda, Jawa Barat, tengah mengembangkan kasus SPBU nakal ini dan memburu pelaku penjual alat bernama PCB ini. Sedang pemilik SPBU dijerat pasal 31 Undang-Undang RI No. 2 tahun 1891 tentang metrologi legal dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Anggi Putra, Bugi Satria melaporkan untuk NET.